Intro Seorang pria bernama Darmawan warga Jalan Bunga Eja, Kecamatan Talo, Kota Makassar diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi. Kejadiannya di Jalan Tinumbu, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Rabu 23 Agustus 2023. Dari video dan foto yang beredar, terlihat di tubuh korban mengalami beberapa luka. Keluarga Darmawan Abd Hafid Muhtar mengaku Darmawan dipukul saat tengah nongkrong di Jalan Tinumbu yang tak jauh dari rumah korban. Darmawan dipukul oleh Oknum Polisi hingga meregang nyawa sekitar pukul 16, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tak hanya itu, tubuh Darmawan juga mengalami luka yang cukup parah. Sementara lagi duduk sama teman-temannya, dipanggil keluar. Itu info yang saya tidak tahu dari Oknum, dari mana yang dipanggil. Setelah itu? Setelah itu yang saya dengar info dari warga, katanya bagaimana dipukul atau bagaimana. Akhirnya begini, dengar berita sudah meninggal. Ada di tempat umur lah dipukulnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKB Periduan Hutagao mengatakan, kejadian tersebut berawal saat anggotanya sebanyak tiga orang hendak menangkap Darmawan. Di mana dalam penangkapan tersebut, anggota dari Satuan Reskrim Polrestabes telah mengamankan, namun Darmawan melakukan pemberontakan dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Anggota dari Polrestabes ini, Polrestabes mengamankan, dan di mana pelakunya melakukan pemberontakan, sehingga anggota Reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri untuk pelaku, sehingga posisi kita tidak tahu, pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan, sehingga anggota tersebut mengamankan diri, menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Dari data kepolisian, Darmawan mempunyai enam laporan di wilayah hukumnya. Rata-rata adalah kasus pencurian handphone. Dia juga merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Dari kota Makassar, Muhammad Nur Palaguna, Herald Sulsel melaporkan.